dan grup B pertama-tama adik-adik harus membagi dulu ini grup A dan grup B karena mereka kan kembar dan juga angkanya udah besar udah puluhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Kids Fun House di video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi yang telah kita jelaskan sebelumnya yaitu tentang perkalian 5 namun kali ini angka-angkanya sudah lebih besar dan kembar nah ini dia ada 4 soal yang akan kita bahas pada hari ini nah caranya sangat mudah sekali untuk itu adik-adik terus ikuti video ini sampai habis ya sebelum kita lanjut jangan lupa untuk terus support channel M.A. Kids Fun House untuk terus berkreativitas menciptakan video-video edukasi yang menarik setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih oke sekarang kita langsung coba jawab aja yuk soal-soalnya oh iya sebelum kita jawab untuk adik-adik yang baru menonton video ini dan baru saja belajar perkalian silakan nanti cek di video sebelumnya atau bisa lihat di link di atas ini ya untuk perkalian 1, 2, 3, dan 4 atau perkalian yang dasar oke yang menggunakan bubble dan pensil kemudian untuk perkalian 5 itu juga ada di video sebelumnya atau juga bisa lihat di link ini ya nah kemudian untuk perkalian 6 juga adik-adik bisa lihat di video sebelumnya juga atau bisa klik di link ini nah itu perkalian 6 kemudian perkalian 7, 8, 9 itu dengan menggunakan jari matika atau menggunakan jari saja itu juga ada di video sebelumnya oke atau kalian juga bisa klik di sini perkalian 7, 8, 9 oke atau kalian bisa lihat lebih detail di description box oke nah sekarang kita akan coba jawab perkalian 5 yang dengan menggunakan angka yang lebih besar dan juga kembar oke yuk kita mulai yuk oke yuk kita langsung jawab yuk soalnya nah disini telah tersedia 4 soal soal yang pertama yang kedua yang ketiga dan yang keempat ya nah disini perkalian 5 nya sudah menggunakan angka puluhan atau angka yang besar ya nah untuk itulah kenapa adik-adik perlu melihat video-video yang sebelumnya karena dengan melihat video-video sebelumnya adik-adik akan dengan mudah ya menjawab soal perkalian 5 ini ya dengan angka yang besar dengan angka yang puluhan dan juga kembar ya nanti adik-adik menjawab soal ini sudah hmm gampang banget ya oke yuk kita langsung jawab yuk disini kan terdiri dari 2 angka karena kan udah angka puluhan ya 65 dikali 65 karena mereka kembar jadi kita bagi dulu ya kita bagi dulu grupnya ya nah grup A dan grup B oke ya pertama-tama adik-adik harus membagi dulu ini grup A dan ini grup B karena mereka kan kembar dan juga angkanya udah besar udah puluhan ya oke kemudian setelah adik-adik bagi per grup ya adik-adik tetap melakukan perkalian oke melalui metode ini adik-adik tetap melakukan perkalian namun dengan angka yang kecil atau angka yang dasarnya oke perkalian dasarnya ya nah kita mulai dari angka yang paling akhir dari masing-masing grup oke ingatkan ya adik-adik ingatkan ya dimula dari angka yang paling akhir dari masing-masing grup kita tetap lakukan perkalian oke nah angka yang paling akhir di grup A yaitu angka 5 angka yang paling akhir di grup B yaitu angka 5 oke sama-sama 5 karena ini perkalian 5 oke nah sekarang adik-adik dikalikan 5 dikali 5 sama dengan 25 ya 25 nya kita taruh di paling akhir juga ya karena ini kan angka yang paling akhir yang kita kalikan oke jadi naruh angka hasil dari perkalian 5 kali 5 juga di akhir ya di belakangnya oke nah nanti kalau ada yang kebingungan dengan perkalian 5 bisa menggunakan teknik gigi buaya di video sebelumnya bisa lihat ya nah kemudian sekarang angka yang paling depan atau angka yang paling pertama yaitu siapa di grup A yaitu angka 6 kemudian angka yang paling awal atau angka yang paling pertama di grup B yaitu angka 6 sama mereka kan kembar ya jadi 6 dikali 6 tetap melakukan perkalian dong 6 dikali 6 berapa 6 dikali 6 bisa menggunakan jari matika bisa di video sebelumnya 6 dikali 6 sama dengan 36 nah sekarang hasil perkalian 6 dikali 6 itu disimpan di memori kita ingatkan adik-adik ingatkan 6 dikali 6 sama dengan 36 adik-adik ingatkan hasilnya 36 nah sekarang setelah dikalikan adik-adik harus menjumlahkan dengan angkanya itu sendiri ya untuk angka yang depan adik-adik setelah dikalikan 6 dikali 6 36 nah hasilnya itu dijumlahkan dengan angkanya itu sendiri atau ditambah dengan angkanya itu sendiri yaitu angka 6 36 ditambah 6 36 37 38 39 40 41 42 ya selesai dapat deh hasilnya 42 nah inilah di hasilnya 65 dikali 65 sama dengan 4225 ya selesai inilah di hasilnya oke kita lanjut soal yang kedua yaitu 75 dikali 75 jangan lupa selalu mulai dari angka yang terakhir ya adik-adik tetap melakukan perkalian namun dengan perkalian angkanya yang kecil oke jangan lupa angka yang terakhir di grup A yaitu angka 5 angka yang terakhir di grup B yaitu angka 5 5 dikali 5 sama dengan 25 oke kemudian angka yang paling depannya yang paling awal siapakah itu angka 7 kemudian yang grup B siapakah itu angka yang paling awal angka yang paling pertama sekali yaitu angka 7 ya 7 dikali 7 sama dengan berapa 7 dikali 7 49 oke ingetin ya jawabannya ya 49 49 ditambah dengan angka itu sendiri angka depannya itu sendiri berapa angka 7 49 ditambah 7 49 disimpan ya diingatan oke kemudian ditambahkan 7 49 50 51 52 53 54 55 56 56 selesai jadi jadi jawaban dari 75 dikali 75 sama dengan 5625 selesai soal yang ketiga yaitu 85 dikali 85 nah misi cipikir adik adik udah bisa nih jawabannya ya karena kan udah 2 soal yang kita ada jawab oke nah jangan lupa selalu mulai dari angka yang paling akhir grup A siapa yang paling akhir 5 grup B siapa yang paling akhir 5 kita langsung jawab 5 dikali 5 sama dengan 25 kita taruh di akhir juga kemudian angka yang paling awal angka yang paling pertama di grup A siapa angka 8 kemudian yang grup B angka 8 ya 8 dikali 8 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 64 oke 64 ingat jawabannya 64 ditambah dengan angka itu sendiri ditambah 8 64 ditambah 8 65 66 67 68 69 70 71 72 ya jadi hasilnya adalah 72 ya 72 nah sudah dapat deh hasilnya 85 dikali 85 sama dengan 7225 selesai soal yang terakhir yaitu 95 dikali 95 oke nah langsung adik-adik kerjakan aja angka yang paling akhirnya adik-adik tetap kalikan ya berapa 5 dikali 5 sama dengan 25 sekarang 9 dikali 9 berapa 9 dikali 9 1 2 3 4 5 6 7 8 81 ingetin ya jawabannya ya 81 81 ditambahkan dengan angkanya itu sendiri angka berapa angka 9 81 82 83 85 86 87 88 89 90 ya 90 selesai jadi hasil dari 95 dikali 95 sama dengan 90 1025 selesai mudah kan oke demikianlah materi kita untuk kali ini ya yaitu tentang perkalian 5 namun dengan menggunakan angka-angka yang lebih besar yaitu angka puluhan dan juga kembar oke nah untuk memudahkan adik-adik menjawab perkalian 5 ini yang telah menggunakan angka yang puluhan ini adik-adik ikuti dulu video yang sebelumnya tentang perkalian 5 oke perkalian 5 yang dasar juga perkalian 6 7, 8, 9 yang dasarnya di video sebelumnya oke atau lihat lebih jelasnya linknya itu di description box oke nah semoga video ini dapat bermanfaat ya dapat membantu adik-adik menjawab soal-soal perkalian 5 dengan angka-angka yang puluhan atau sudah besar oke nah kalau ada materi yang perlu ditanyakan atau masih ada beberapa materi yang kebingungan bisa request di kolom komentar ya dan juga bisa tanyakan berbagai hal berbagai macam materi oke nah saksikan terus ya channel MAKITS PANHAUSE dan sampai berjumpa di video-video berikutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya oke selamat menikmati